Bali patut berbangga karena memiliki aksara, bahasa, dan sastra yang tetap lestari hingga sekarang. Melalui kegiatan Utsawa Dharma Gita Bulan Bahasa Bali, pementasan kesenian dan aktivitas budaya lainnya, diharapkan fondasi Bali itu tetap kokoh. Sebab banyak nilai filosofi yang tersuguh dalam karya sastra yang dinarasikan menggunakan aksara Bali bisa dijadikan sesuluh hidup. Salah satu penekun sastra Bali yang sangat berharap aksara, bahasa, dan sastra Bali tetap ajak lestari adalah Iktut Masme, priasal Banjar Sukahati, desa Persinggahan, Kelungkung, yang tinggal di Banjar Pitik, Pedungan Denpasar, sejak tahun 1988. Karena tinggal di wilayah Banjar Pitik, maka ia sehari-harinya kerap kali dipanggil Kak Pitik. Baginya sastra yang berasal dari kata sa-astra yang berarti media untuk belajar pengetahuan sangat penting dipahami. Dengan belajar sastra, pengetahuan yang berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai spiritual akan mudah dipahami. Kak Pitik menekankan kepada masyarakat Bali tidak lupa untuk mempelajari sastra, terlebih di Bali sebagian besar beragama Hindu harus membudayakan bersastra. Terlebih melalui Utsawa Dharma Gita yang bertujuan membudayakan membaca aksara Bali. Dari kawainan pemerintah sekadimangkin, yang menurut pengabdian mana di tiang, mengiring tincapang malih. Materi-materinya pun ikul, yang tidak dos di tiang selaku pembina. Materi-materi untuk anak-anak punapi, remaja sepunapi, dewasa aneh sepunapi, mengandung manut, yang tidak dos di tiang, yang anak-anak puniki materi ini, mengandung nganutin, tapi pembinaan ini, mengandung sida angin, sida dina-dina. Angin merangsang puniki alit-alit. Di tiang merasa bersyukur, wintan Utsawa Dharma Gita, wintan pembinaan Nabi Wastani, bulan bahasa, mesatwa Bali, di tiang talar, wih sangat, ngerasa, ngayuh bagi mana di tiang, yang kawin dengan pemerintah, dukungan pemerintah, yang indik ngajegang, sastra Bali ini puniki. Yang sastra dan budaya, yang memuacian Aksara Bali, ikan, fondasi, dasar kita, akan semakin lemah. dan pembinaan, banget di tiang ngelungsur, Nabi Wastani, pemerintah, mari kita, tincap, tincapang malih, Utsawa Dharma Gita, bulan bahasa puniki, sampunan hanya sekedar, diwawukan Utsawa, waw, ngiring makin, rutinitas, tincapang malih, yang di tiang selaku pembina, ya, pun apa aja, di tiang misal dia, ngayahang, sisan-sisan hidup di tiangnya, ilmu yang di tiang, Nabi Wastani, sampun, pipi kolihang di tiang, menggeside kangen, untuk anak-anak-anak-anak. Ditegaskan, seni dan sastra tersebut, adalah sebagai, pemurnian jiwa, jika tanpa sastra, dan seni akan sulit, melakukan pemurnian jiwa, untuk mengendalikan kesenangan. Indrawan Bali TV